Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena anak-anak 12 RPL Alhamdulillah ini adalah video seri terakhir kita untuk materi full stack dengan menggunakan React dan Laravel membuat e-commerce dashboard nanti minggu berikutnya nanti kita akan mulai membuat shopping cart dengan menggunakan platform yang lain ya ini untuk video kali ini kita akan sedikit memberikan style ya pada aplikasi web kita nanti harapan budewi nanti kalian bisa meneruskan untuk styling ini dengan menggunakan CSS dengan kreativitas kalian masing-masing untuk kali ini kita mau mulai dari mengganti icon icon default, mengganti nama aplikasi ini, kemudian memberi style ke tombol di atas ini dan juga merapikan tabel-tabel yang ada disini oke langsung saja yang pertama kita akan mengganti judul aplikasi dan juga icon ya ini bisa kita lihat di di dalam folder public itu ada five icon nah ini five icon dan halaman index ya disini untuk mengganti icon itu kalian harus mereplace ya paling cepat adalah di replace five icon ini five icon ini adalah bawaan asli dari react kemudian nanti ini kita bisa replace saja dengan menggunakan icon kita yang baru sehingga kita tidak perlu modifikasi ini modifikasi ini kemudian untuk title bisa langsung kita ganti disini kita bisa kasih nama terserah kalian bisa kasih nama apa ya kalian maunya bebas saya kasih nama k12 jualan misalnya nah contoh ya kalian bisa kasih nama sesuai dengan keinginan kalian masing-masing bisa k12 shop apalah-apalah kalian sesuka hati sekreativitas kalian sendiri kalian kasih title yang sekeren mungkin tidak diganti disini ya kemudian kita mau cari ini cari five icon kalian bisa desain sendiri tapi budewi tidak desain sendiri bisa langsung five icon free download gini nanti kalian bisa dapat five icon contoh-contoh five icon standar ini budewi kasih tau caranya untuk ganti five icon gitu aja nanti kalian bisa desain sendiri kalau mau ya contoh pakai ini aja download yang ini five icon nah yang shopping cart download this five icon kemudian kalian tunggu sampai downloadnya mulai nah lalu kalian taruh di folder public exam sebenarnya untuk aplikasi ini dia kita gak harus langsung gak harus di htbox ya ini sebagai contoh kita masih taruh di htbox nanti di project berikutnya kita akan taruh di tempat yang lain kita bisa taruh disini di public sini kemudian ini bisa kita ekstrak dulu nah ini kan ini kita ekstrak begini ekstrak to shopping cart ini kemudian yang five icon yang lama bisa kita remove dulu kemudian nah ini five icon ini kita bisa pindah ke sini gitu ya oke lalu kita save disini seharusnya disini sudah ganti nah ini iconnya sudah ganti ya k12 jualan oke itu untuk title dan icon sekarang kita mau bikin style untuk link ini ya sebelumnya ini sisanya ini bisa kita hapus kalau mau jadi biar gak ada file-file yang tidak diperlukan masuk ke ini kita kemudian untuk membuat untuk membuat style pada link kita bisa ops keliru untuk membuat style pada link kita bisa buat CSS ya kan link itu ada di navbar oh sorry di header ya header.js ini itu link itu ada disini kan nah ini nah ini disini sudah Budewi kasih class name navbar link jadi kalian tambahkan untuk setiap link pada header.js itu kalian kasih class name navbar underscore link seperti ini di semuanya ya class name navbar link gini di link yang kedua mulai dari product list add product search product kemudian login dan register kalian kasih navbar link navbar underscore link persis seperti ini ya persis seperti ini jadi nanti kita akan bikin CSS nya kalian pastikan untuk link ada class name nya seperti ini lalu kita akan buat header dot dot CSS nya disini disini kita akan buat styling untuk navbar link ops titik navbar link kita akan kasih background color nya 333 333 gini atau agak terang juga boleh kalian bisa pilih nah seperti itu bisa kalian atur dengan seperti itu kemudian yang kedua kita kasih padding 10px padding ini untuk memberi jarak antara konten dengan tepian kemudian kita kasih border radius border radius ini digunakan agar supaya kotaknya kotak seperti ini nah ini kan kotaknya agak bulet ini kotaknya kotak bulet ini dipakai border radius untuk mengatur seperti itu maunya di tombol ini nanti kita kasih bulet seperti itu border radius kemudian kita kasih color untuk text kita kasih warna white kemudian text align center tulisannya di tengah kemudian sudah itu aja kayaknya oke kemudian yang kedua adalah navbar link cover jadi nanti kalau disorot dia harusnya berubah warna background color blue violet ini aja ups blue violet kemudian textnya atau colornya white ini ini oke lalu di header .jss sorry di header.js kita import import kemudian kemudian jangan lupa sekali lagi sudah diingatkan ini untuk menghemat waktu dalam video ya di masing-masing link sebelumnya tuh ini kalian kasih kelas name navbar link navbar link semua mulai dari product list add product search product login dan register oke sekarang kita cek nah ini hasilnya seperti ini setiap link ada ada background dan hovernya ya kemudian yang mau kita cek lagi adalah ini posisi dari text ini harusnya dia kan ke tengah ya itu ini agak ke kanan itu bisa kita modifikasi di wrapper kemarin itu kita kan pakai bootstrap disini ada yang namanya navbar wrapper navbar wrapper ini dia otomatis dikasih padding left 30px ini yang menyebabkan dia agak kegeser ke kanan karena ada jarak 30px dari tepian ke text nah ini bisa kita hilangkan saja oke bisa kita hilangkan kalian boleh menggunakan style yang berbeda-beda jadi terserah kalian maunya bagaimana product list add product search product kalian bisa kasih warna yang lain selain blue violet bisa kasih warna pink atau apa gitu kemudian berikutnya kita mau memodifikasi tabel ini agar supaya textnya text content tabel ini dia bisa bisa rata kiri disitu bisa kita kasih disini bisa kita kasih selektor td jadi tabel td kita kasih text align left kemudian ctrl s nah nah ini dia sudah geser geser ke samping kemudian ini dia sudah juga geser ke samping kemudian untuk yang judul produknya ini itu bisa kita taruh di tengah agar supaya ke tengah bisa kita ganti dari td ke th untuk yang di product list dan di search di product list nah ini ini bisa kita ganti th 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 gini cek dulu nah ini sudah sudah agak lumayan kemudian ah di search juga kita ubah kemudian di search juga kita ubah di search product ini bisa kita ganti juga th 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 seperti ini jadi di search juga sudah mulai ke tengah oke product list ad product search product ini tabelnya sudah lumayan kalau kalian mau pakai tabel tipe yang lain kalian bisa ganti aja di bootstrap di sini kan ada tabel solid bordered hover ya dari tabel react bootstrap nanti kalian bisa ganti dengan kalian dengan apa yang kalian mau jadi tinggal dilihat di sini bootstrap tabel nah di sini ada banyak sekali macam-macamnya kalian bisa pilih bisa pilih mau tabel yang seperti apa nanti kalian bisa langsung ganti ada strip border hover ada seperti ini strip border hover size small kalau kecil atau dark table jadi misalnya ini diganti dark dark list misalnya kita kasih gini nah kalau mau kalau menurut kalian lebih baik silakan jadi di sini kalian bisa pilih tabel yang kalian mau sementara kudewi lebih suka yang yang ken hitam oke oke anak-anak itu untuk styling tambahan kita kalian bisa style sesuka hati bisa kalian ganti untuk yang update sama update juga bisa kalian kasih warna yang lain misalnya kalian bisa kasih background background image bisa kalian kasih background image untuk gambar ini caranya kalau mau kasih background image kalian bisa modifikasi di index.html disini kalian bisa kasih style disini body background image disini bisa oh sorry kalian bisa kasih body background image disini kalian bisa cari background image sesuka hati nanti jangan lupa seluruh projectnya dari Laravel dan react nanti kalian kumpulkan juga kalian bisa upload di github terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih